Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Nekatulun masih seputar berita RMFJ Kabar mengejutkan datang dari penjaga gawang RMFJ Teguh Amiruddin Yang juga kelahiran Malang Teguh Amiruddin resmi berpamitan kepada manajemen RMFJ Pada Sabtu 15 Juni 2024 Melalui unggahan Instagram pribadinya Teguh Amiruddin meninggalkan RMFJ Setelah 4 musim bersama tim Singo Edan tersebut Hal ini adalah imbas dari didatangkannya Lucas Frigeri Oleh manajemen RMFJ untuk menjadi keeper utama di RMFJ Namun ada kemungkinan Teguh Amiruddin ditarik oleh kedinasannya sebagai seorang TNI Kemungkinan dia akan berlabuh ke Liga 2 bersama Persikabu Apakah benar hal itu terjadi Ataukah ia hengkang ke klub lain Yang masih berada di Liga 1 Nanti akan di update terus mengenai kepergian Teguh Amiruddin akan berlabuh kemana Jangan lupa subscribe channel ini agar terus mendapatkan informasi terbaru Mengenai bursa transfer RMFJ di musim ini Karena banyak sekali kejutan yang tidak terduga Yang terjadi di skuad RMFJ pada musim ini Alih-alih meningkatkan jam terbang bersama RMFJ Teguh Amiruddin justru berpamitan pergi meninggalkan tim yang membesarkannya tersebut Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatunya bisa terjadi Kita juga harus ingat bahwa Dendy Santoso dan Johan Ahmad Farizi Belum mendapatkan kontrak baru di RMFJ Mungkinkah kedua senior tersebut akan pergi meninggalkan tim berjuluk Singoedan tersebut Ataukah memang seperti tahun-tahun sebelumnya Kedua penggawa senior RMFJ diberikan kontrak di akhir-akhir menuju Liga Yang akan dihadapi di musim berikutnya Hal itu tentu saja mengejutkan banyak pihak Aremania dan Aremanita Yang selalu mengidolakan keduanya berada di atas lapangan bersama RMFJ Masih ada kabar-kabar lain yang perlu disampaikan dalam kesempatan selanjutnya Jadi jangan lupa silakan subscribe terlebih dahulu Agar mendapatkan notifikasi terbaru ketika Nekatulun melakukan upload video Mengenai bursa transfer pemain RMFJ Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai akhir Nekatulun mengabarkan ini Dari KS Salam 1 Jiwa See you next time Selamat menikmati